Intro Aku tuh mau nanya ini soal Diana Kenapa bisa diurus dari kecil sama... Mulai umuran satu tahun setengah Bapaknya meninggal Terus mamanya pekerja di daerah Jakarta Maksudnya kerja rumah tangga Si Diana ditinggal sama kakek Mungkin itu yang bikin Diana sekarang sayang banget sama kakek Perasaan kakek punya cucu seperti itu Gimana? Rasanya kita senang banget Terus juga kan tadi Diana bilang Kalau dia pulang sekolah baru bantuin kakek Terus itu baru pulang ke kontrakan Nah kontrakan itu kan bayar ya Iya Terus gimana itu penghasilannya? Ya Alhamdulillah namanya rezeki mas Itu karena sudah diatur sama Allah Makanya kakek kalau malam Ya Alhamdulillah bisa sholat sampai pagi Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Karena udah kebujungan Jangan lup, bersyukur, terus juga jangan kalah Kalau rezeki itu gak bakal ada Selalu ada akan Alhamdulillah Nah iya jalan rezeki ada ajalah Maksudnya mas Yang terutama kita mohonnya sehat Nah itu Selamat Urusan keduanya memohon kita Supaya dibuka jalan rezeki Untuk usaha kita masih dalam aksi hidup Maksudnya Dan sempat ada beberapa hal yang membuat Iki tersentuh hati Di saat kakek Warno Ya saya harus bersyukur dengan apa yang saya jalanin Dan mau apa lagi katanya Yang bikin kakek sedih Kalau mulia Tiana Kadang-kadang dia sering mengeluh Katanya kapan ya kek Kita bisa dikasih sayang sama mama Yang penting kamu yang terutama sehat Kamu apa salahnya berusaha Untuk mengerayu hatinya mama Supaya mama kamu jangan sampai selalu keras Kayak begini Iya yang penting manusia Saratnya katanya sabar Oke kalau gitu sekarang kita ke rumah aja ya Iki Bantu Yuk Nanti kita ngobrol lagi Yuk Sini Tadi tuh ingin dikasih tau arahnya Jalannya kesini Terus ada naik tanga gitu ya Kayak itu ada tanganya Awas ada aktawat Oke nanti Awas Assalamualaikum Tuh nih Diana nih kakenya tuntun nih Cuma berdua aja disini Wow jadi memang bener-bener berdua disini Cuma Diana sama kakek doang bisa ngebayangin gak Setiap harinya Diana ngurus bikin kopi Sebelum berangkat sekolah Nyiapin buat kakenya pulang sekolah Nyiapin segalanya Langsung jualan bareng Ih luar biasa Saya ngap loh baru naik segitu aja Assalamualaikum Nih Diana simpen nih Aduh Oke aku izin masuk ya kakek Iya gak apa-apa Nah kakek Tadi tuh gini Aku tuh selagi jualan keliling sama Diana Terus juga beli beberapa bahan Ada pisang Terus juga ada parutan Ya untuk mungkin nantinya Diana yang bikin Terus dijualin kan bisa ya Terus juga ini Alhamdulillah beli kompor gas Kayak nih Oh iya Nih buat Jadi Tanti mas Belanja maksudnya Ya sama Diana Buat ya seenggaknya walaupun gak seberapa Jangan dilihat dari harganya berapa Tapi seenggaknya semoga ini bermanfaat untuk kakek Amin amin Dan yang pastinya bisa mengeringankan apa yang kakek usahakan Iki bisa mengambil pelajaran yang cukup banyak disini Kita bisa melihat hubungan kasih sayang Antara kakek dan cucunya Yang bener-bener saling melengkapi satu sama lain akhirnya Nah oke jadi selain hadiah ini Yang kita siapkan kebetulan kita udah ada juga Ini nih Alhamdulillah Ini Diana diterima ada buku Ada tas buat sekolah Semoga bermanfaat Dan dijadikan motivasi Biar tetap semangat Belajarnya Sama ini juga kek Alhamdulillah ada Ya bapak terima kasih bahasa Banyak-banyaknya mas Amin amin Tugas kita lah sesama manusia Saling tolong-menolong Selagi mumpung ada rejeki kan Harus bisa berbagi Terus juga berbagi riski itu kan gak terlihat Atau gak terlalu terpatok dengan materi Kayak contohnya Iki punya waktu Iki kasih kesempatan Iki itu biar ketemu sama kakek Ketemu Diana Iki punya masih punya tenaga Akhirnya berusaha untuk Sengganya bantu kakek Kayak tadi jualan keliling-keliling Nah buat semuanya Terima kasih buat hari ini Dan kita bisa memetik lagi Pelajaran dan ilmu-ilmu yang berharga Dari sosok kakek dan juga Diana Semoga kalian yang masih muda-muda Bisa tetap berpikiran untuk berbagi riski Dan juga bersosialisasi seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton